Riau Ega Agata Salsabila, atlet panahan peraih medali perunggu di ASEAN Games 2018, unjuk kebolehan di depan mahasiswa baru tempatnya berkuliah di Universitas Narotama, Unara. Pria asli beritar tersebut berbagi inspirasi bahwa kemampuan akademik dan non-akademik bisa berjalan beriringan saling melengkapi. Inilah aksi memana peraih medali perunggu di ASEAN Games 2018, Riau Ega Agata Salsabila yang unjuk kebolehan di depan mahasiswa baru tempatnya berkuliah. Tak hanya Ega, atlet panahan nasional Deli Teresa Dinda dan Yoke Rizaldi Akbar juga ikut unjuk kebolehan. Meski keduanya belum berhasil membawa pulang medali di ASEAN Games 2018, Teresa Dinda dan Yoke Rizaldi Akbar juga ikut mengisi masa orientasi mahasiswa baru. Ega Agata Salsabila memberikan pembekalan dan inspirasi kepada mahasiswa baru bahwa prestasi akademik dan non-akademik bisa berjalan bersamaan asalkan bisa membagi waktu. Apa namanya, nyepacara aja ada di lapangan, jadi gak terlalu ada persiapan khusus. Masihmu yang akan ditularkan kepada calon mahasiswa ini apa, mungkin prestasi atau sebagainya? Ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi inspirasi dan memotivasi teman-teman mahasiswa baru juga kalau prestasi non-akademik dan juga akademik itu bisa berjalan berlilingan kalau kita mau memenage waktu dengan... Tak hanya mengisi pembekalan dan berbagi inspirasi, ketika atlet nasional tersebut juga mendapatkan beasiswa dari kampus tempat mereka berkuliah. Beasiswa tersebut sebagai bentuk apresiasi pihak kampus kepada mereka yang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Farid Arman, Surabaya TV